Pengamatan nomor 39 Objek pengamatan pohon bambu lokasi taman lingkungan sekolah Tujuannya mengamati cara bambu melindungi diri Waktu Sabtu 25 Maret 2017 Nama pengamat Pak Hristiawan Sehasilnya bambu merupakan jenis rumput-rumputan Yang memiliki rongga dan ruas pada batangnya Bambu juga memiliki cara melindungi diri dari serangan hama Atau hewan herdi pora Nah ini kalau lihat bambu Rongganya mana rongganya Rongga itu lubang yang ada di dalamnya rongga itu Nah ini ruas-ruas yang ini Nah ini ruas-ruas yang ini Jadi benar bambu juga Nah melindungi dari serangan hama atau hewan herdi pora Jawabannya berarti Bambu yang masih muda dapat dijadikan makanan olahan Tidak nyambung Salah disini melindungi diri Hewan yang menyentuh badan bambu akan merasa gatal Benar Tapi apa yang menyebabkan gatal Batang yang sudah tua harus kebang Sebagai bahan membuat perajinan Ya benar tapi tidak menunjukkan cara melindungi diri Bambu memiliki rambut-rambut halus Nah ini atau gelugut Nah ini rambut-rambut halusnya yang mana nih Nah disebelas ini nih rambut-rambut halusnya Di dekat daunnya Banyak rambut-rambut halus Nah disini tuh banyak rambut-rambut halus Dekat dengan daunnya Jadi jawabannya yang benar adalah Dekat dengan daunnya Dekat Dekat Terima kasih.